Halo guys, ketemu lagi bersama Aruminate Di video kali ini gue punya tips nih buat kalian Para player PUBG pemula Yang sering kalah perang adu tembak jarak dekat Nah sebenernya banyak faktor ya Yang bisa membuat kita perang kalah tembak jarak dekat Headshot segala macem lah Cuman di video kali ini gue mau nge-share satu pengalaman ya Atau satu faktor yang bisa membuat kita kalah dalam perang jarak dekat Jadi faktor ini lumayan berpengaruh ya Ya bisa dibilang 25% ya dari penyebab kekalahan perang jarak dekat Yaitu kalah dalam sudut pick coveran Oke akan gue bahas ya Kenapa gue bilang sudut pick coveran itu sangat berpengaruh ya Jadi 25% faktor kekalahan kena pick sudut Ya sisanya itu kena headshot, kalah nembak duluan, kalah aim dan lain-lain Kenapa gue bilang ini faktor sangat penting banget Karena kalau lo bisa lihat Nih di depan kita ada orang ya Ini baju Pinocchio Nih ya Nah kalau kita scope Dia nggak kelihatan Nah kenapa kalau di scope dia nggak kelihatan Karena PUBG by default Lihat Ini senjatanya ada di bahu sebelah kanan Otomatis perspektif kamera FPP nya juga agak ke kanan sedikit Nah tubuh kita di bagian kiri ini sedikit terbuka Nah sehingga musuh bisa lebih dahulu melihat kita Lebih dahulu refleks menembak badan kita sebelum kita refleks menembak badan dia Urusan nanti Urusan tembak-tembak kena-kena anime itu udah tergantung pribadi masing-masing Cuman Dari perspektifnya kita udah kalah Kalau Coveran ada di kanan kita Dan musuh ada di kanan kita juga Otomatis kita sudah kalah dalam refleks Karena musuhnya belum muncul Sementara dari dia ke kita udah kelihatan duluan Nah Gimana solusinya Supaya ya tidak terlalu ini ya Tidak terlalu kalah dalam peluang Kita harus miringin badan Nah seperti ini Jadi kalau ada coveran di sebelah kanan kita Musuhnya ada di kanan juga Kita wajib miringin badan Nah jadi ngepiknya gini nih Tuh ya Nah Mau nggak mau Soalnya kalau nggak dimiringin badannya Kita rugi setengah badan Itu kalau musuhnya ada di kiri Nah sebaliknya Kalau musuhnya ada di kanan Bener ya Kita cari dulu si Pinocchio nya Nah Kalau si musuhnya ada di kanan seperti ini Ya Nah kita belum ngeliat ya Kalau nggak di scope Di scope malah keliatan Perspektifnya udah agak dari tengah sedikit Giriran di scope Agak pindah ke perspektif sebelah kanan Sebelah badan kanan Nah Ini Kita udah untung apa ya Kita udah untung 55-45% gitu Untuk duel Duel peluang kemenangannya Kita sudah apa ya Kita sudah berada di atas angin Makanya kalau misalnya musuhnya Main di beton seperti ini ya Terus kita mau ngepush Kalau bisa Kita jangan mau Ngepush Ke arah kiri Nah kalau kita ngepush Ke arah kiri seperti ini Kalau phone reflect kita cepat Kita jago ya Masih bisa Peluang kemenangan di tangan dia Nah misalnya seperti ini Nah itu Apa ya Udah untung di dia Kita tuh sebenernya rugi gitu Ya biarpun prakteknya ya Tergantung kita nembaknya masing-masing Tapi tetap untuk peluang Ada peluang kemenangan di tangan kita Kalau kita ada di sebelah kanan Kalau kita adanya di sebelah kiri Ya peluang kemenangan ada di musuh Ingat Ngepik lebih bagus di arah kanan ya Nah miringin badan Enggak miringin badan Musuh udah kelihatan Tapi kalau dari arah sebelah kiri Ini kita wajib miringin badan Kalau kita enggak miringin badan Kita rugi setengah badan Nah jadi Dari 100 Istilahnya gini Dari 100% faktor kekalahan kita ya Seperempatnya Bisa gue bilang ini faktor sudut Faktor pikan Nah sisanya headshot Setengahnya lagi Setengahnya lagi Apa kalau kalah aim Kalah fire rate Kalah darah ya kan Dan lain-lain Dan ingat semua Kembali lagi Ke pribadi kita masing-masing Ke skill kita masing-masing Dan keberuntungan kita masing-masing Oke Untuk praktiknya Gue punya sebuah video ya Musuhnya jago juga Jadi gue ngepik dari sebelah kanan Musuhnya ngepik dari sebelah kiri Mau lihat keseruannya kayak gimana Musuh ngepik dari sebelah kiri Dan tipis banget ngepiknya Ini videonya Cekidot Di atas Oh iya Di atas Orang itu Tipis Astagfirullah Bisa Gini Uuuuuh selamat menikmati